Sampai jumpa di video selanjutnya. Menjaga kesehatan untuk tubuh kita. Kita juga diberi pandangan dari Pak Yohanes sendiri tentang kaitan antara menjaga kesehatan dengan firman Tuhan yang kita baca sekarang ini. Jadi bagaimana menurut teman-teman semua? Nah ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Pastinya akan ada banyak informasi lainnya seputar kaitan dunia kesehatan dan Alkitab berdasarkan pandangan narasumber kita. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita tonton saja videonya. Makan buah tidak cukup, tapi kita makan buah sama dalam nama Yesus. Saya harapkan Anda yang mengerti ini ya, itulah intinya sehat ala surga. Yang terakhir, ini osteoporosis. Oh ini ada materinya, saya kasih bonus ya. Anda tahu nggak, osteoporosis sama osteoporosis. Anda lihat gambarnya ya. Osteoporosis itu nambah tulang. Anda lihat ya. Tuh, kalau osteoporosis ngikis tulang. Nah, osteoporosis nambah tulang. Osteoporosis ngurangi tulang. Tadi kita sudah belajarkan, kalau kita stres, tubuh kita keluarkan kortisol. Kortisol ternyata menghambat osteoporosis. Saya ulang lagi. Kalau sedih, semangat patah, tubuh mengeluarkan kortisol. Kortisol menghambat osteoporosis. Jadi tulangnya nggak nambah, gambar patah. Semangat yang patah, apa, geringkan tulang. Tepuk tangan dong buat Yesus. Buat Alkitab ya. Ternyata Alkitab bisa dibuktikan dengan pengetahuan. Pak, kalau saya nggak pinter, kayak Bapak gimana? Nggak perlu. Lakukan Alkitab. Nggak usah sedih-sedih. Percaya Tuhan. Walaupun nggak pinter, sehat. Kenapa? Yang pinter kalau sedih, nggak sehat. Jadi yang hebat bukan yang pinter. Yang melakukan verman Tuhan. Saya berbahagia ada LAI. Tapi saya lebih berbahagia lagi kalau Anda nggak hanya membaca. Nggak hanya mendengar, tapi melakukan. Karena itu LAI berikut-berikutnya, saya harapkan sering mengadakan ini. Bukan hanya mengajari, jangan makan darah. Tapi masih banyak yang makan darah. Jangan makan lemak. Masih ada yang makan lemak. Kenapa? Mendengar tidak melakukan seperti membangun pasir. Rumah di atas pasir, ya. Ayo kita masuk yang terakhir. Gambar apa ini, ayo? Siapa tahu? Tangan perempuan metik buah. Ketangkep CCTV. Maksudnya apa ini? Ternyata pak tu ular disalahkan sama Hawa, dia nggak terima. Tuhan, buka CCTV-nya. Nanti kan kelihatan yang metik aku atau Hawa. Ternyata CCTV menunjukkan yang metik bukan ular. Tapi Hawa. Maksudnya, Bapak Yohanes ini ilustrasi, ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Halo? Jadi waktu tangan Anda beli makanan yang salah, Tuhan lihat. Katakan sebelahmu, ayo. Eh, hati-hati ya. Tuhan lihat loh. Bukan tangan Tuhan kurang panjang. Tapi ada kelemahan-kelemahan. Yang hari ini, fungsinya Alkitab apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki orang, dan mendidik kita. Jadi jangan tersinggung kalau saya bilang, jangan makan ini. Ada daerah-daerah yang makan Batman. Apa itu pak? Kalau lawal. Itu nggak boleh. Ada yang tanya, Pak, bolehkah makan RW? Saya bilang, saya bergurau ya. Kalau mau makan RW, makan RT sekalian, ya. Sama lurahnya. Rumah sakit pernah nggak ada krengsengan RW? Ada nggak Riza-Riza B2? Nggak ada toh. Jadi, pakai hikmat. Rumah sakit yang terbaik nggak pernah itu ada menu-menu. Pak, hari ini menunya, katanya susternya, bergurau ya. Bu, hari ini menunya soto babat, soto jeruan. Nggak ada itu. Itu rumah sakitnya orang tuamu itu. Jadi ingat. Pakai hikmat dia. Anda kalau sakit, cari Tuhan, cari rumah sakit lo. Jadi, berperilakulah. Seperti di rumah sakit, di rumah. Maka, kalau pola makanmu seperti di rumah sakit, Anda nggak perlu ke rumah sakit. Itu yang akan saya ajarkan. Agak cepat, ya. Oke. Oh, ya. Ini ada ayat dulu. Ini dipertentangkan oleh gereja. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Kolose 2. Ayat 11. Akhirnya pendeta ngomong gini sama saya. Pak Iwanes, jangan melarang saya makan. Dan, enggak, saya nggak ngelarang kok. Kalau sakit, bayar, baru saya larang. Ayat ini disalahgunakan oleh beberapa orang yang memenuhi hawa nafsunya. Kenapa saya ngomong gitu? Saya ini pengajar STT. Kenapa? Karena Paulus itu tidak bicara gitu artinya. Coba kita lihat. Paulus yang sama memberi tiga filter. Ingat, Bapak Ibu, tiga filter. Yang pertama, ayo kita lihat dulu ya. Baru ngomong soal makanan. Kalau enggak ada ayatnya nanti ini, LAI disalahkan ya. Oke. Yang pertama, 1 Korintus. Semua halal. Semua boleh. Tapi enggak semua berguna buat tubuh saya. Dibaca ya, 1 Korintus 6 ayat 12a. Jadi, kalau ketemu makanan, ditanyai, kamu berguna enggak buat saya? Yang kedua, 1 Korintus 10 ayat 23. Semua halal. Semua berguna. Tapi tidak semua membangun kesehatan saya. Coba nanti ayatnya dibaca. Pikirnya Pak Yuan yang bikin-bikin. LAI loh. LAI itu loh. Ini yang ada karena LAI loh. Ngeri loh. Apakah makanan dan minuman ini bikin kecanduan? 1 Korintus 6 ayat 12b mengatakan, Aku tidak mau diriku diperhambah oleh apapun. Semua boleh. Ayo kita tanya yuk. Contohnya. Apel. Lalu apel. Apakah kamu berguna buat saya? Ya, saya ini mengandung vitamin A. Meningkatkan imun. Oke, berarti lolos ya. Kita tanya lagi yuk. Apel. Apakah kamu membangun kesehatan saya? Ya, saya mengandung polifenol. Membuat jantungmu sehat. Yuk, pertanyaan ketiga yuk. Apel. Apakah kamu bikin kecanduan? Halo. Adakah yang nonton ini kalau tidak makan apel pusing? Tidak ada. Berarti lolos. Ayo kita tanya yuk. Sama kopi yuk. Kopi? Apakah kamu berguna buat saya? Ya, saya bikin tangan tuh. Oke, pertama lolos. Kita tanya lagi yuk. Kopi, apakah kamu membangun saya? Kesehatan saya? Ya, saya mengandung kafein. Bisa menyegarkan kulit. Mencantikan. Oke, lolos ya. Ketika kita tanya adi-adi ini. Kopi, apakah kamu bikin saya kecanduan? Halo. Banyak pendeta kalau tidak minum kopi, tidak bisa kopa. Mungkin Anda marah sama saya sekarang. Tapi ini penting loh. Fermantuan mengatakan itu. Bolehkah kita kecanduan? Harus. Tetapi kecanduan mengampuni. Halo, kecanduan baca Alkitab. Orang Kristen kok kecanduan kopi? Setannya tertawa dong. Gak enak ya? Gak kuat ya telinga Anda. Tapi ingat. Fermantuan untuk menyatakan kesalahan. Ayo, kita masuk lagi yuk. Ingat ya, pertanyaan. Untuk makanan ada tiga. Ini bomnya terakhir ya. Setelah itu kita tanya jawab. Ada lima C yang saya susun. Jangan telat makan. Jenisnya harus benar. Jelas komposisinya. Jumlahnya sesuai. Jamnya sesuai dan teratur. lima C. Dikrop ya. Dikrop kalau Anda lihat dengan HB. Ini buku terbaru saya. Ini diet rumah sakit. Saya akan bahas pelan-pelan. Kalau Anda melakukan ini, Anda tidak perlu masuk rumah sakit. Karena ini pola rumah sakit. Yang pertama, jangan telat makan dan minum. Pernahkah di rumah sakit? Ngomong sama Anda. Bu, maaf ya. Bu Agnes. Hari ini tidak ada sarapan. Karena berasnya habis. Tidak mungkin dong. Jadi yang pertama, jangan telat makan. Yesus waktu ketemu lima ribu orang, dia tidak doakan loh. Tapi apa? Kasih makan loh. Karena Yesus tidak mau Anda telat makan. Kata Pak Jarot tadi pagi ingat. Percuma kotbah kalau tidak suka kasih makan orang. Telat itu tidak baik loh. Ya, akan saya bahas dengan J yang kelima. Apa itu Pak? Jamnya teratur. Nah, jangan telat makan dan jamnya teratur. Ya, ayo kita bahas yuk. Jam makan itu apa sih? Jam 6 sampai jam 8. Jam 9 sampai jam 10, snack. Terserah. Boleh jajan pasar, boleh buah. Makan siang jam 12 sampai jam 2. Snack kedua jam 4. Dan makan malam jam 6 sampai jam 8. Pak, saya tidak mau makan malam Pak. Takut gemuk. Yang bikin gemuk itu bukan makan malam. Tapi apa yang dimakan. Dan kalau makan malam sekali, Anda tidak akan gemuk. Kebiasaan kita. Ya, lucu ini. Jam 6 makan malam. Jam 8 ada tau tek-tek lewat. Tek-tek-tek-tek beli. Jam 10 ada nasi goreng beli. Makan malamnya 3 kali. Harusnya makan malam sekali. Fungsinya apa? Yuk kita lihat yuk. Biar Anda tertarik. Makan pagi untuk fungsi normal berjalan. Ini J yang kelima ya. Teratur. Pak, saya hidup loh Pak. Tapi mata saya kabur. Karena Anda tidak sarapan. Pak, saya hidup loh Pak. Tapi kalau diajak ngomong. Hah? Lemot ya? Karena tidak sarapan. Pak, saya hidup loh Pak. Tapi naik tangga kaki saya sakit. Karena Anda tidak sarapan. Apa gunanya makan siang? Biar Anda tertarik. Meningkatkan imunitas. Banyak orang makan siang telat kena COVID. Kedua, memperpanjang stamina. Ya, Anda hidup di kantor. Tapi diajak ngomong. Tidak jelas. Karena stamina-nya turun. Jam 1 belum pulang kantor. Sudah gini. Halo, karena Anda telat makan siang. Makan malam untuk memperbaiki sel. Mencegah rambut rontok. Macam-macam ya. Ayo, sekarang J kedua. Jelas jenisnya benar. Saya akan bahas. Ikan, ayam, sapi. Pak, B2 Pak. Nanti tanyakan di pertanyaan. Kalau tidak tahun depan ya. Dibahas ya. Pasti banyak yang tanya ini. Pak, B2 boleh tidak dimakan. Termasuk panitia LAI. Pasti banyak ini tanya ya. Oke. Tidak usah deh. Makan dulu aja ya. Nanti tahun depan diadakan lagi. Bebas dulu. Nanti ketemu saya. Dilarang. Oke. Ikan, Yesus makan pakai ikan dua kali. 5.000 dan 4.000 orang. Ingat. Ikan ada air tawar, ikan laut. Yang bagus yang mana? Tanyakan nanti. Sekarang saya hanya membahas. Ikan itu penting. Ya, ikan bisa dibangkan pagi, siang, dan malam. Bebas. Tidak menimbulkan penyakit. Tidak ada penyakit yang melarang nekan-ikan. Ya. Pak, bisakah ikan diganti dengan omega-3? Tanyakan nanti ya. Waktunya tidak cukup. Kedua, ayam. Ayam juga bebas dimakan pagi, siang, dan malam. Tapi, kepalanya tidak boleh dimakan. Pak, saya ingin jadi kepala, tidak jadi ekor, Pak. Itu tidak ada hubungannya dengan kepala ayam. Ya. Saya kan ngomong. Pola makan yang saya ajarkan di rumah sakit. Adakah, misalnya, Agnes di rumah sakit? Saudaranya sakit. Pernakah ada menu kepala ayam? Tidak ada. Karena ayam, kepalanya tidak pulih. Toksinya banyak. Lehernya ya. Jadi, dadanya bagus. Menjaga rambut rontok. Bahannya, menjaga flu. Nah, sekarang kita bahas yang terakhir. Daging sapi. Daging sapi, ewan berkaki empat, ini dibahas di Alkitab. Yang memamabiyak, boleh kamu makan. Waktu Tuhan mengizinkan, yang bergerak, boleh engkau makan. Dia tambahin ayat bawahnya. Seperti tumbuhan hijau yang kuperikan. Maksudnya, Bapak Yu, cari ewan kaki empat yang makan rumput. SD kelas 6 sudah tahu artinya apa? Memamabiyak. Berarti, kalau Anda makan sapi, seperti makan rumput. Seperti awal, tumbuhan di padang menjadi makananmu. Ya, tapi sapi, menurut ikmat, pengetahuan, paling aman dimakan siang. Kenapa? Tidak jadi kolesterol jahat. Kenapa, Pak Yu? Jadi, kalau makan bakso, kapan? Siang. Kalau makan rawon, siang. Kalau makan stik, siang. Sate, siang. Pak, kalau malam diajak orang makan stik, Anda stik salmon, stik ayam. Ya, ingat ya, ikan perlu dibebas makan pagi, siang, dan malam. Oke, kita lanjutkan. Ini J yang kedua ya, jenisnya harus benar. Jadi, ingat, ini, ayo, 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 langsung rame semua, kalau lihat gambar ini. Ya, usus, otak, hati, tidak boleh dimakan. Ini yang larang siapa, Pak? Dua. Yang pertama, dokter. Yang pertama, lebih hebat siapa? Tuhan. Ayo kita lihat LAI, Alkitab, ya. Kemudian, ambillah segala lemak yang menutupi isi perut. Usus, tidak boleh. Umbe hati. Ya, hati, tidak boleh dimakan. Pak, saya, supaya punya perasaan, Pak, makasih hati, Pak. Jangan, ya. Kedua buah pinggang, ginjal, tidak boleh. Ingat, tadi, Imam Eli suka makan ini. Akibatnya, serangan jantung. Apalagi yang tidak boleh, Pak Yu, secara Alkitab. Ah, sate, sate, sudah siang ini, ya. Saya kebahagiaan yang siang. Orang dengar sudah ngantuk, lapar lagi. Lihat, sate kambing, boleh, aman. Yang tidak boleh dimakan, lemaknya. Ya, sate kambing tanpa lemak, boleh. Tapi lemaknya, jangan. Pak, kalau tusuknya, Pak, ya, tusuknya, jangan dong, ya. Nanti Anda emosi. Saya berguro, ya. Kenapa? Karena kalau berguro, endorfin. Ingat tadi, endorfin. Ya. Kalau saya larang terus, nanti Anda stress, ya. Cortisol. Ingat, yang berkuah, jangan sering, karena kaldu ini, bikin asam murat. jadi daging goreng lebih bagus daripada Pak Soe, gitu ya. Empal goreng lebih bagus. Ingat, nih. Telurnya boleh, dagingnya boleh, jerohnya jangan. Kuning-kuningnya ini apa, nih? Itu apa, Pak, Yoh? ini sepon, kan, Ibu? Bukan, ya. Ini lemak, ngawur aja. Jadi jangan dimakan. Ya, oke. Kalau sama berguro gini, kan nggak stress. Nanti kalau nggak boleh, nggak boleh, Anda cortisol, loh, ya. Sekarang, yang J terakhir, ketiga. Jelas komposisinya. Ingat, makan harus lengkap. Ada nasi setengah, ada sayur, lauknya harus dua. Jangan ikannya dua, tapi tempe dan ikan. Tau dan daging. Ini yang bikin imunmu menguat. Saya ulangi, ya. Di TikTok saya dan di Instagram saya sudah mengajar. Sumber proteinnya harus dua. Tempe, ikan, telur, tempe, gitu ya. Tempe aman, ya. Pak, nasi merah atau nasi putih yang bagus nanti tanyakan, ya. Ya, ini. Ada nasi coklat, nasi hitam, nasi putih, nasi merah. Jangan lupa ya, tanyakan ini yang bagus yang mana, ya. Ya. Ini yang paling disukai. Halo, anak kos-kosan. Nasi boleh. Mie boleh, tapi kalau digabung salah. Saya ulangi lagi. Nasi boleh. Mie boleh. Digabung tidak tepat. Pak, kalau saya nasi sama kue, Tio, Pak. Sama. Itu sepupunya. Jangan pokoknya ponakannya bihun. Boleh jangan digabung. Oke, akan saya bahas. Nah, sahabat Alkitab, ternyata seru sekali ya pembahasannya. Ada banyak hal yang tak terduga dan informasi baru yang kita dapatkan dari video barusan. Namun, karena keterbatasan waktu, video harus dilanjutkan minggu depan ya. Jadi, selalu bersama kami, Salam Alkitab untuk semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat menikmati.